halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel kita Alam Nusfit oke teman teman di video kali ini aku bakalan kasih tips buat kalian cara melatih burung hantu so teman teman terus videonya sampai selesai so teman teman jadi dalam melatih burung hantu ini hal yang harus kalian ketahui yaitu kita kan melatih burung hantunya menggunakan makan menggunakan makanannya sebagai pendorong untuk melatihnya ya jadi kalau kalian mau melatih burung hantu itu caranya si burung hantunya harus dan lapar supaya gampang dan juga kalau kalian dia udah mulai lapar dan juga kalau misalkan burung hantunya ini kan aku kecil ya burung hantunya nah itu bisa pakai bisa menggunakan jangkrip atau kecuali dia nah kalau untuk yang burung hantu besar kalau itu bisa menggunakan daging daging yang udah disuir-suir dan juga burung emprit atau burung emprit pokoknya sejenis daging dari gitu lah ya oke hal yang pertama kalau dia ada 8 hal pertama yang harus kalian ketahui jadi untuk kalian yang yang baru punya burung hantu jangan buka juga kasih nama burung hantunya ya atau bisa tonton video kita sebelumnya membahas tentang dia laki-laki video laki-laki video oke jadi intinya hal pertama dalam laki bumi hantu itu dalam laki bumi hantu ini kalian harus memberikan kenyamanan dulu ya pertama jadi kan kalau laki bumi hantu yang baru kita dapat nih atau baru kita beli nah itu kan dia harus perlu menyesuaikan diri dulu supaya dia gak takut sama manusia kan nah itu yang pertama yang kedua yaitu dengan metode eee JTTF atau jump to the first jadi seperti ini ya aku akan tunjukkan metode yang pertama tersisa enggak ya 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 nah ih dia udah udah lapar banget biar dia mau nah metode yang pertama itu metode yang pertama ini yaitu CHDTF yaitu kita akan dia lompat dulu ke lekaan kita seperti ini ya nah itu tahap yang pertama biar maksudnya kalau yang masih baru-baru kan atau masih yang baby kan dia belum kayak jadi kita usahakan dulu biar-biar loncat dulu ke tangan kita nah kalau yang belum terbiasa biasakan pakai salun tangan pada saat melatih burungan cukup ini ya soalnya kan pupunya dia masih pancang-pancang gitu ini ini masih dia nah temen-temen Nah temen-temen, metode yang pertama tadi yaitu biasanya digerakkan untuk burungan, burungan itu yang masih baby atau yang masih belum bisa terbang ya Dan juga aku kasih saran buat kalian kalau mau melihara burungan itu yang harus dari dia masih bayi, misalnya biar gampang kalau benar-benarnya dia udah kenal gitu semua kita Nah untuk metode yang kedua, metode yang kedua yaitu dengan cara FTTM atau Fly to the Course Jadi setelah lancar dengan metode yang pertama tadi, JTTF tadi, kita mulai dengan terbang Caranya kita tinggal menurutkan aja jaraknya ya, karena tadi kan gak tepat biar dia lompat Nah ini kita coba dengan jarak-jaraknya yang dia terbang Jangan lupa panggil namanya ya Oh iya, kalau misalkan kalian mau melatih burungan itu, jangan lupa tempatnya itu harus di tempat yang tenang atau sunyi Soalnya dia biasanya terfokus, maksudnya biar dia terfokus dengan suara panggilan kita yang menang Kalau udah lihat makanan, kalau udah lihat makanan langsung nyamperin Nah untuk foto biomasi kecil dan udah sekarang, nah kalian bisa lihat di IG kita di alam musbi Yang terakhir, yaitu Hunting atau Free Fly Sebenernya ini beda ya, cuma kita bahas hunting dulu Nah kalau hunting ini biasanya, kalau misalkan kalian udah kayak udah bosen gitu melihara waktu itu Tapi pada kalian juga, untuk menjaga kelas kalian alam Jadi menjualnya lepas aja belum huntingnya Nah, kalau sebelum lepasnya itu kita melatih dia dengan cara hunting tadi Nah gampang banget, kalau hunting ini tinggal, kalau kita lempar makanan di bawah, dia bisa menjar Sebenernya aku bakal liat kayak begini Seperti ini ya Nah, aku lakukan ini seperti itu ya Dan juga kalau untuk Free Flynya, karena Free Flynya bukan contoh-tobah aku sih belum pernah latihan pio dengan grid light soalnya resikonya tinggi kalau grid light kan sebenarnya ngelatinnya itu harus pakai fluid ya harus pakai fluid terus juga kalau misalnya pakai fluid kayak fluid kalau misalnya pakai fluid itu harus ngelatih dari awal lagi soalnya kita mengganti nama pio ke fluid jadi aku nggak pernah ngelatih pio dengan fluid freefly selanjutnya yaitu freefly atau berbang beban nah biasanya aku menggoda pelatih nasi ini dengan menggunakan fluid terus di tempatnya di luar kuku juga nah dari situ belum bisa terapin belum belum aku melatihin video pelatihnya dengan cara friskos terus soalnya susah juga nggak bisa jadi kalau untuk grid light itu biasanya aku melatihnya dari jarang jauh untuk kayak dari bulu ke bulu ke bulu ke bulu ke bulu ke bulu kemudian kemudian jauh 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 Nah seperti itu ya Dan untuk yang kedua Kita tinggikan Lalu Maksudnya Tangan kita Di atas dari tangkeringannya Wow Ya udah Napsu banget, lapar banget kayaknya Ini gak perlu dipanggil Udah langsung kesini Selanjutnya Kita lebih tinggikan lagi Piu 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 Itu videoku Like nya Safety up ya Oke Jadi kuncinya Untuk memelihara guru hantu ini Kalian harus menjadikan si guru hantu nya sebagai partner kita Boleh Boleh ngasihkan Boleh ngasihkan ya Dan pengingat dan pengingat yang lainnya Sekian video dari kita Kurang lebihnya Maaf Kalau kalian suka Like videonya Dan juga subscribe Tekan tombol loncengnya Tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan info-info dari kita Jangan lupa juga Follow instagram Oke Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like